Ya Pemirsa, terima kasih Anda masih terpertia bersama kami. Balai latihan kerja komunitas BLK Komunitas Pondok Pesantren Aliyatisong 2 Cianjur, Jawa Barat. Senin 19 Maret 2018 selenggarakan pelatihan komputer bagi para santri. Perwakilan beberapa pesantren di Kabupaten Cianjur pun mendukung aktivitas dakwa di masyarakat. Berikut, selengkap ini. Untuk menjawab tantangan era informasi dan globalisasi saat ini, Pondok Pesantren Aliyatisong 2 Cianjur, Cianjur, Jawa Barat. Melalui Balai Latihan Kerja atau BLK Komunitas, Pagi implementasi kerjasama dengan Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja. Kemudian, Ketenagak Kerjaan Republik Indonesia, Mengawali pelaksanaan pembukaan pelatihan yang terutih dihadiri, Pijatat Perwakilan Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Jawa Barat. Pemirsaan Pondok Pesantren, Aparatur Pemerintahan Setempat dan tokoh masyarakat lainnya. Keluhan santri tampak antusias mengikuti pertama pelatihan yang dipanggil menjadi beberapa gelombang yang menyelesaikan pelatihannya selama satu setengah bulan ke depan. Dari Kementerian Pelatih Kerjaan menciptakan teman-teman yang saya pakai dengan adanya BLK Komunitas ini, secara langsung yang tadi bisa dilatih oleh BLK Komunitas, itu juga akan dilatih oleh BLK Komunitas. Untuk program pelatihan, yaitu 240 jam pelatihan, akan setara dengan satu bulan saat. Tentunya dengan adanya berantuan peralatan untuk BLK Komunitas, untuk para santri bisa menggunakan semaksimal mungkin peralatan tersebut untuk keterampilan dia setelah keluar diadanya. Dunia berkembang dengan demikian cepat, semuanya kehidupan telah mengalami transformasi dari mulai pendidikan, budaya, sosial, tak terkecuali dalam bidang berakwa. Oleh karenanya sudah saatnya santri mampu mengambil peran dalam dunia digital, jadi produsen informasi dan komunikasi. santri di zaman sekarang tidak bisa kemudian, sama dengan resepsi yang dulu dimana sampai itu hanya belajar mengaji, kita menghuni, menghaji dan menghaji tidak sepenuhnya. Karena pengetahuan tangan zaman sekarang, bahwa IT, teknologi, zaman sekarang sudah makin maju, dan kemungkinan memang cara digital itu semakin di depan mata, sehingga santri dibutuhkan untuk mempunyai keterampilan-keterampilan, untuk menjalankan atau untuk kemudian menyampaikan dakwahnya di samping, kemudian memang tujuan untuk mencari kerja. Karena bagaimanapun juga kita harus pahami bahwa besantren itu bukan tujuannya untuk semua jadi giai, karena kita masuk, kalau dalam keterangan kita begitu istilahnya, bahwa surga itu bukan untuk giai, tapi untuk perang-perang bertakwa. Jadi kami dari background besantren dengan BLK komunitas ini, ingin kemudian menghasilkan produk-produk para pekerja, dan para pejabat, para karyawan yang di samping pembentan dalam bidangnya, juga di jaduk orang-orang yang takut. Dengan penguasaan dunia digital, para santrik ini pula memasak depan telah mencapai efektif dan efisien dalam menjalankan kewajiban berdakwah. Iman Suleman, Pak Kuntas Janji. Terima kasih.